Intro Salam masyarakat sadar wisata Tanggal 2 Oktober adalah hari batik Ini hari batik nasional Kita bangsa Indonesia memiliki batik sebagai aset utama bangsa ini Batik di Indonesia beragam Ini ada yang melaporkan kurang lebih ada 1543 jenis batik yang ada di Indonesia Yang terdaftar atau didaftarkan dalam haki ini baru 300 Batik ini bukan sekedar pakaian, bukan sekedar baju Tapi ini juga merupakan suatu ikon, simbol Atau juga refleksi seni budaya Yang menjadi tradisi Ini menunjukkan suatu peradaban Batik ini bukan sekedar hanya gambar Tapi ini ada pola, ada corak, ada rupa, ada makna Dari warnanya, dari bentuknya, dari geraknya, jenis-jenisnya Batik menjadi suatu aset bangsa Indonesia Dan ini menjadi bagian untuk membangun masyarakat sadar wisata Kita melihat batik di seluruh wilayah Indonesia Ada batik yang memiliki karakter masing-masing wilayah Sesuai dengan corak dan kebudayanya Makna batik bukan hanya yang nampak tetapi ada makna di balik gejala atau fenomena batik itu sendiri Proses pembuatannya boleh dikatakan sederhana Tapi memiliki nilai luhur Nilai-nilai peradaban Yang patut kita jaga dan kita lestarikan Kita harus juga mencintai dan banggakan batik Indonesia Mungkin saja kita ini karena Kadang-kadang juga tidak terlalu peduli Sehingga banyak yang mengklaim dan mengakui sebagai karya cipta bangsa lain Tapi batik adalah suatu ciri khas bangsa Indonesia yang harus kita pertahankan Batik tidak hanya sebagai kraft Tapi ini art Ini seni Karena Amri Yahya pernah mencualikan titik emasnya sebagai pelopor seni lukis batik Ada Pak Bagongku Sudiarjo Ada Pak Bebanguntoro Dan pelukis-pelukis lainnya yang juga berjuang untuk mengangkat harkat martabat dan citra batik Indonesia Dan ini harus kita tumbuh kembangkan Batik menjadi ikon Ikon peradaban Ikon keindonesiaan Dan ini menjadi bagian dari kekuatan bangsa ini Ini menjadi suatu ranah yang harus kita jaga Kita hormati, kita banggakan dan kita lestarikan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!